Hai Sobat Salar! Kalian pernah dengar kasus kayak gini nggak? Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Dan gimana sih caranya biar kita nggak terseret kasus serupa? Buat kalian yang belum tahu arti simbol R, C, dan PM, wajib banget nonton video ini sampai habis ya! Sebelum itu, jangan lupa follow social media kita untuk dapetin info-info menarik lainnya seputar bisnis. Yuk, langsung aja kita bahas! Yang pertama, simbol C atau copyright. Ini berarti hak cipta atau secara deklaratif, hak cipta itu ada untuk melindungi karya asli yang udah dibuat. Jenis karya yang bisa dapet hak cipta ini berupa sesuatu yang punya bentuk nyata, seperti karya sastra, drama, musik, dan seni. Contohnya seperti buku, film, software, elemen desain, dan sejenisnya. Ini tertera loh dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Pasal 40. Hak cipta ini bisa kalian dapetin secara otomatis setelah karya tersebut dibuat tanpa harus mendaftarkannya. Jadi, sebagai pencipta, kalian punya hak untuk menampilkan, mendistribusikan, membuat salinan, atau mengadaptasi karya kreatif asli kalian. Tapi tetap dianjurkan untuk daftarin secara resmi ya! Kedua, simbol R atau register. Nah, ini yang paling kuat, karena simbol ini berarti merek dagang dari sebuah pelaku usaha itu sudah terdaftar secara resmi dan memiliki lisensi izin secara tertulis. Di Indonesia sendiri, lembaga yang mengurus hal ini adalah HKI. Cakupan merek dagang ini bisa nama perusahaan, slogan, warna, hingga logo yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut. Contohnya kayak gini, ini, ini, dan ini. So, jangan coba-coba tiru, apalagi duplikat brand yang jelas-jelas pasang simbol ini ya! Atau, kalian juga nggak boleh pasang simbol ini kalau brand kalian belum terdaftar secara resmi. Terus gimana? Kalau udah didaftarin tapi belum di-approve sama HKI? Tenang, kalian bisa pake logo TM. Yuk kita bahas! TM, artinya trademark. Dimana simbol atau lambang brand itu sudah secara sah dimiliki oleh suatu badan, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa simbol ini bisa digunakan oleh brand yang baru didaftarkan ke kantor HKI. Atau dalam proses perpanjangan suatu brand. Nah, itu dia arti perbedaan simbol R, C, dan TM di sebuah brand atau produk. Tapi, kira-kira apa ya keuntungan simbol hak patent ini bagi bisnis? Jawabannya langsung ada di part 2! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.